Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 7 Desember 2023 merupakan peringatan wajib Santo Ambrosius Uskup Pujanga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Masmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan Renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang maha baik, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan, berkat kesehatan dan perlindungan, dan semua kebaikan yang kami terima sampai hari ini. Kami persembahkan hari ini seluruh harapan, rencana, dan aktivitas kami ke dalam penyelenggaraanmu. Berkati hati, pikiran, dan tindakan kami agar mampu mengisi hari ini dengan hal-hal baik yang berkenan bagimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 26, ayat 1-6 Pada masa itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukannya. Benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya. Diratakannya dengan tanah dan dicampakannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan telapak orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah Sabda Tuhan. Iberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, kekal abadi kasih setianya. Iberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Iberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya kemucuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Iberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Iberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Aleluia, aleluia, aleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Mempersiapkan diri seutuhnya Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari Bapak ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Memasuki masa Advent ini, kita diajak mempersiapkan diri secara utuh untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Tidak hanya untuk menyambut kelahiran Tuhan pada Sukacita Natal saja, tetapi terutama mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali supaya kita layak ambil bagian dalam kerajaan surga. Akan tetapi, bukan berarti persiapan ini hanya dilakukan pada masa Advent atau menjelang Natal saja, melainkan sepanjang hidup kita. Tuhan mengingatkan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku di surga. Maka iman adalah bertindak. Buah dari iman adalah tindakan atau perbuatan kasih. Dan iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya mati. Seperti dalam Yaakobus 2 ayat 17. Kemudian, persiapan konkret seperti apa yang Tuhan kehendaki? Berdoa, membaca firman, atau mengikuti ekaristi? Ketiga hal ini sangat baik dan sangat penting sebagai tonggak kehidupan umat Kristiani. Tetapi, apakah cukup sampai di situ? Mungkin banyak dari kita yang kehidupan rohaninya begitu baik. Kehidupan doanya begitu baik. Rajin mengikuti berbagai kegiatan doa. Tekun membaca firman. Bahkan rela belajar secara khusus untuk dapat lebih mendalaminya. Rajin mengikuti ekaristi setiap hari dan sebagainya. Tetapi, apakah semua kehidupan spiritual yang begitu baik itu sudah mengubah kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki? Ataukah hanya sebagai rutinitas belaka yang setelah menjalankannya tidak memberikan dampak apa-apa, baik bagi diri sendiri maupun orang lain? Firman yang ditekuni hanya sebagai pengetahuan, tidak berlanjut pada perubahan atau bahkan tindakan. Ada baiknya kita meneliti ke dalam hati kita masing-masing. Apakah kehidupan rohani kita sudah benar-benar berbuah? Apakah kita masih menjadi pribadi yang suka berkunjing, mudah tersinggung, egois, mungkin pelit, malas, dan sebagainya? Ataukah kita sudah diubah menjadi pribadi yang berbelas kasih, pribadi yang murah hati dan berbela rasa, penuh kepedulian dan rasa solider seperti yang diteladankan oleh Yesus sendiri? Bapak ibu dan saudara-saudari terkasih, seperti orang bijaksana yang membangun rumah pada dasar batu, firman yang kita tekunipun, hendaknya menjadi dasar yang kuat, mengakar sampai kedalaman hati, dan menggerakkan setiap langkah kita untuk membuahkan tindakan kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apapun yang keluar dari diri kita, baik tindakan, perkataan, pikiran, semuanya digerakkan oleh firman yang kita hidupi. Dan goncangan hidup seperti apapun tidak akan membuat goyah, karena firman itu sudah merasuk ke dalam jiwa dan menjadi nafas kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang masuk kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapak. Tuhan menghendaki iman yang bertindak, tidak hanya berdoa, tetapi mewujudkan doa dalam tindakan nyata. Mari kita meneladani Tuhan kita yang penuh belas kasih dan berusaha menghadirkan wajahnya dengan tindakan kasih yang nyata di kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Bapak yang maha kasih, ajari kami menjadi pribadi yang berbelas kasih seperti yang diteladankan oleh putramu sendiri. Doa ini kami sampaikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapak dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapak dan Roh Kudus. Amin.